Barakallah Oke Beliau ini masih duriah ya Masih duriah baginda Rasulullah Masya Allah Paring Asma namanya Habib Abdullah Bin Ali Alhadad Barakallah Salim dulu saya Minta barokahnya dulu Barakallah Mereka mencari pesugian Berarti mereka percaya kepada yang goi Tapi anehnya kan Gak percaya kepada yang mahal goi Kan lucu ya bu Lucu gak Percaya sama setan sama jin ya Tapi kenapa gak percaya sama Allah Lucu gak sih Aku kadang-kadang gak nyampe loh Mikir kayak gitu Ya Allah ini Kan saya kadang-kadang Ya pakai Biasa jalan gitu Datang ke tempat-tempat pesugian gitu Mas banyak bu Gak saya sebutkan tempatnya Yang datang itu ratusan Apalagi di hari-hari tentu Itu besar ribuan Itu saya heran loh Mereka itu kan percaya ya Kepada goi Buktinya datang ke tempat kehidupan itu Tapi kenapa gak percaya kepada yang mahal goi Ini lucu kan Lucu ya Lucu ya Nah ini perbedaannya mahluk goib sama yang maha goib ini disitu Hanya tinggal mengarahkan saja sebenarnya Yang menjadi tujuan kita itu membumikan sholawat Karena sholawat itu buat saya amalan yang paling istimewa Menurut saya amalan yang paling istimewa itu sholawat Bahkan gak ada yang lebih istimewa dari sholawat itu menurut saya gak ada Karena sholawat ini sudah mengandung dua hal jad dan jifat Disitu sudah Bahkan bukan hanya yang paling utama Tapi yang luar biasa itu sholawat itu Karena saya sendiri ya sangat sangat sakron lah Kalau sakron itu bahasa pesantan itu sangat tergila-gila dengan sholawat itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih Sampai jumpa di sini Assalamualaikum Sampai jumpa Sihat ya? Alhamdulillah perjalanan berapa jam dari sini sana pak? saya di Surabaya di Surabaya, Surabayanya mana? Surabaya di Simulawang 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 ini daerah mana? di Gembong, ada air terus ada air terus ada air terus padahal saya sering ke Surabaya dekat ampel tapi kamu nggak tahu ya dekat ampel ya dekat ampel ya di sini aja di sini aja santai maaf iya ini perjalanan dari sana ke sini berapa jam pak? dari Surabaya jadi sebetulnya 3 jam nggak nyampe Masya Allah muter-muter tadi dari rumahnya teman saya ini gps itu tuh jadi motor di alas tadi lewat patas apa itu? lewat patas diri lewat patas lewat mana lagi nggak tahu saya Masya Allah barakallah iya hehehe kemarin ini pak polisi ini kesini sini pak polisi ini beliau kemarin datang kesini saya pas baru pulang dari Madura oke pas baru kemarin pulang dari Madura lu nggak ada rasa hati ini kok pengen keluar gitu padahal saya baru pulang kan biasanya tidur ya saya kok pengen keluar di rumah? ada ini ternyata sedang berdiri di sana pak polisinya hehehe terus saya tanya katanya ada Habib nanti mau kesini gitu iya Alhamdulillah tadi saya sudah menunggu dari sore dari siang iya dari pagi siang mobil masuk gimana janjinya ada untuk 4 waktu jenis sesuatu ini namun kita keliru ini saya belita dulu kita cari rumahnya isah bu rumahnya di mana benda gerit di sini ya di gedok di gedok tetangga kita bu hahahaha saya mendatang disini enggak sini aja saya enggak apa-apa santai aja pendatang saya bu aslinya saya kelahiran Lampung tapi bapak dari Ngawi dari Solo asli semenap Madura Barakallah semenap semuanya Masya Allah oke di kampung Arab kalau bapak rumahnya di di Surabaya juga oke oke Barakallah semuanya berkah barokahnya semoga di sini bisa bermanfaat untuk orang lain amin karena sebenarnya saya itu hanya yang rosak sebenarnya bu pemulung rosak saya itu pertama kesini itu tarik rongsok muter gitu Alhamdulillah ya sekarang bisa berjalan lah sedikit demi sedikit belum ini amin 100% Barakallah dan berkah barokahnya ini mau nantai naik lantai dua terus nanti insyaallah nanti lantai tiga untuk ngaji Hafidz terus nanti kita bikin penginapan di sana insyaallah bikin penginapan karena belum ada penginapannya pasien pasien kalau orang-orang datang itu kan harus cari hotel dulu harus cari hotel kalau ada penginap aja di sini kan bisa nginap di sini itu nanti anak saya mau ikut tapi repot ya mungkin ada budak di mana-mana itu jadi ikut insyaallah nanti anak ada wang itu Alhamdulillah Pak Rik Asma siapa anaknya nama beliau siapa yang saya punya anak lima punya anak lima masyaallah pendawa lima pendawa lima masyaallah yang berkata Muhammad 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 yang nomor dua Muhammad yang kedua Muhammad yang ketiga Haidar yang ketiga Haidar yang keempat Muhammad Rizki yang kelima Muhammad Hanif harakallah lima sudah mantap itu orang Jawa pendawa lima ya luar biasa barakallah minggi kenal beliau ini dimana ini keponakannya Pak Kaubek wah ini kalau disuruh ini sudah gak berani apa-apa iya kasihan saya nunggu berdiri aja cepetan di kanan langkat ke sana itu gak berani dia kalau yang diluncur dengan langsung laksanakan itu masyaallah kemarin kan saya gak tahu saya disuruh saya 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 lupa anak saya dari kediri gimana itu langsung lupa sekolah lupa 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 cepetan ya mantap ini kalau kalau kapanjendengan bahasa santrinya sampai lupa lupa langsung jalan ke laut ke laut hutan ke hutan semakin sebudal berangkat salut saya sama beliau ini kalau ngerjain tugas mantap ini berdiri di sana panas-panas untung saya pas keluar kalau enggak ya Barakallah Insyaallah Insyaallah karena kita di sini itu pun ya besmanut kersanek usia Allah itu ajalah bisanya bismillah ya bismillah bisanya al-fateka ya al-fateka gitu edis semuanya semangat kersanek usia Allah pernah ditanya sama santri saya bernyanyakan itu di sini apa enggak pusing tiap hari banyak orang yang datang saya jawab enggak saya nggak pusing saya malah senang santai aja saya bisa bismillah ya bismillah habisnya al-fateka al-fateka sembuh enggaknya ya usah pasahkan sama Allah gitu aja nggak pernah mikir apa-apa mereka datang ke sini ya atas kersanek usia Allah jadi ya bisa kersanek usia Allah kalau orang jawab bilang ya doanya ya Allah mambuh nih usah karep karep ya Allah gitu aja nggak mikir apa-apa sebenarnya saya itu nggak bisa apa-apa Bu karena saya tasnya pemulung rongsok jadi disuruh sama kiai saya untuk datang ke ke Blitar itu ya saya datang-datang aja saya sebenarnya aslinya Lampung cuman sebelum ke Lampung saya ikut Abbas Syudi Allah Wazali beliau ketua kos Jepakar Nusa di Cepu Jawa Tengah saya disana tukang ngepel terus dari sana saya disana terus disuruh ke Blitar terus disini cari rongsok apa-apa saya rongsok Alhamdulillah terkenal tukang rongsok bu disini tuh kalau nanya Kang Sabsuddin itu jarang orang tahu tapi kalau nanya Kang Pak Ijo gitu tukang rongsok itu tahu gitu kalau Sabsuddin jarang yang tahu karena saya tuh sering dipanggil itu Pak Ijo orang tahu tadi rongsok itu sering guyon-guyonan sama ibu-ibu itu loh itu sering bercanda sama ibu-ibu itu manggilnya Pak Ijo itu hahaha ya setidaknya sebenarnya hanya hanya untuk sedikit ada tuntunannya gitu intinya sebenarnya hanya satu ngajak sholawat sebenarnya hanya itu supaya orang-orang senang membaca sholawat itu aja karena yang menjadi tujuan kita itu membumikan sholawat itu karena sholawat itu buat saya amalan yang paling istimewa menurut saya amalan yang paling istimewa itu sholawat bahkan enggak ada yang lebih istimewa dari sholawat itu menurut saya enggak ada karena sholawat ini sudah mengandung dua hal jat dan sifat disitu sudah senjata paling utama iya bahkan bukan hanya yang paling utama tapi yang luar biasa itu sholawat itu karena saya sendiri ya sangat-sangat sakron lah kalau sakron itu bahasa pesantannya itu sangat tergila-gila dengan sholawat itu sholawat itu luar biasa bahkan dibaca dalam keadaan yang bercanda yang enggak begitu serius yang hanya sekedar apa ya bahkan dengan sombong aja sholat itu ada kemanfaatnya tetap ada badilahnya iya iya inna allaha bapala ikat tahu itu jadi sholawat itu bukan hanya Allah yang memerintah tapi tapi Allah juga menjalankan ini cuman solawathnya, selain solawathienya kalau kita baca solawath itu Insyaallah itu kita jadi cinta jadi cinta kepada baginda Rasulullah kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah itu pasti dicintai oleh Allah karena yang paling dicintai oleh Allah itu ya baginda Rasulullah kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah otomatis kita nanti akan di cintai oleh Allah jalan yang paling mudah itu Torekoh itu menurut saya yang paling mudah ya pakai solawat untuk cepat muka robbah itu ya pakai solawat usulnya itu paling cepat ya pakai solawat menurut saya saya dulu senang cari-cari ilmu jadung itu senang bu ke pesantren gitu pokoknya dimana ada kiai jadung tak datang ya bu hahaha eh gitu pokoknya dimana ada terkenal kiai jadung ada terkenal orang lindungi tak datang sampai saya itu ke Gusrohim ke Yayi Hamid ke beberapa pesantren bu terakhir saya ke Pondok Aljaratu Darul Mawa pokoknya dimana ada kiai tak datang iya sampai ke Madura ke Pondok Tempuran saya dulu ke sana terus yang terakhir itu ya di Yayi Hamid itu di Sidogiri di Chondromawa bukan di Pasuru di Bangsalan di Pondok Tempuran Gusrohim nah ketika yang terakhir saya sebelum disini itu di Pondok Chondromawa Aljanatu Darul Mawa nah disana itu saya dikasih amalan yang menurut saya sudah mencakup semuanya itu sholawat itu sholawat Anurijat itu alhamdulillah rasanya lebih tenang gitu beda kalau dengan yang lain gitu amalan yang lain itu masih ada perasaan kayak sombong gitu kalau sholawat ini tidak sholawat itu adem panasnya gak ada sholawatnya itu karena memang ya mungkin mursid saya atau guru saya memang ya cocoknya saya itu jadi saya mengamalkan itu sholawat Anurijat halal 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 ya halal sampai habis yang namanya siluman kan iya sekarang yang lagi itu Mbak Sudiro Mbak Sudiro ini dablek orangnya dablek era apa ya tapi yang penting sebenarnya kalau di dalam kita-kita tasawuf itu kan diterangkan ya tentang berbagai macam ilmu sihir termasuk tentang bagina Rasulullah dulu yang di sihir itu ya jadi sebenarnya ilmu sihir itu sampai hari kiamat pun ya tetap ada yang penting kita enggak takut itu aja yang penting enggak takut itu saja walaupun zaman modernnya seperti apa buktinya sampai sekarang tempat-tempat tempat pesugian yang masih ramai nah ini yang harus diluruskan ini sangat jalan ya iya padahal menurut saya itu sesuatu hal yang lucu mereka mencari pesugian kan berarti mereka percaya kepada yang goib iya kan tapi anehnya kan enggak percaya kepada yang maha goib kan lucu ya bu lucu enggak percaya sama setan sama jin ya tapi kenapa enggak percaya sama Allah lucu enggak sih aku kadang-kadang enggak nyampe loh mikir kayak gitu ya Allah ini kan saya kadang-kadang ya pakai biasa jalan gitu datang ke tempat-tempat pesugian gitu mas banyak bu enggak saya sebutkan tempatnya yang datang itu ratusan apalagi di hari-hari tertentu itu bisa ribuan itu saya heran loh mereka itu kan percaya ya kepada goib buktinya datang ke tempat gitu gitu tapi kenapa enggak percaya kepada yang maha goib ini lucu kan lucu ya nah ini perbedaannya mahluk goib sama yang maha goib ini disitu hanya tinggal mengarahkan saja sebenarnya kenapa kalau datang ke tempat kayak gitu itu sedekah apa apa ngasih tumbal kayak gitu yakin bisa kaya ya kalau yang diberitahu lah yang jelas-jelas itu kok lucu kadang-kadang saya itu enggak Habib kalau menurut panjeningan itu sihir itu bagaimana Habib kalau di dalam pandangan Habib gitu itu seperti ilmu yang bisa dipelajari ya iya bisa dipelajari dan itu juga pernah mengenai baginda Rasulullah iya pernah mengenai baginda Rasulullah kalau kita memahami asbabun ujulnya surat al-iqah, falak, arnas itu kan ada hubungannya dengan terkenanya baginda Rasulullah yang penting jalan masuknya sihir itu yang penting jalan masuknya sihir itu itu dihindari gitu aja jalan masuknya sihir saya sering bilang untuk melawan ilmu sihir itu sebenarnya gak mau lihat yang penting jalan masuknya sihir itu gak ada jalan jiru yang pertama itu Algotov marah yang penting jalan kampang barah yang kedua maswas yang penting gak gampang waswas gak gampang bingung yang ketiga gak gampang sedih tiga hal itu aja orang kadang tidak marah, gak sedih gak gampang waswas tidak gampang sakit gak gampang marah, gak gampang cengkel gak gampang sedih, gak gampang waswas ini ini Sayyid Muhammad Abu Hassan Azhazili ini saya tabarukan dari penciptanya sholawat al-muridzat Syah Abu Hassan Azhazili yang kedua yang ketiga namanya Ibrahim Maimun hujatullah saya tabarukan dari Mbah Maimun sebab saya itu ngefan banget sama Mbah Maimun Zubair itu ngefannya luar biasa saya sudah meninggal nah Alhamdulillah wafatnya Mbah Maimun itu bersamaan dengan lahirnya anak saya harinya jamnya itu sama hari Selasa ya karena saya Alhamdulillah selalu bertawasul itu tiba Mbah Maimun wafat hari Selasa anak saya lahirnya hari Selasa bareng hari itu hari itu jam itu makanya saya kasih nama Maimun biar nurut ilmunya Mbah Maimun saya itu sebenarnya malu saya itu kalau kedatangan habaib itu merasa diri sangat hina tapi ya Alhamdulillah insya Allah dalam rindanya Allah yang penting didoakan insya Allah insya Allah beliau sudah tenang tinggal kita anaknya kita doakan saja insya Allah yang sudah menjadi utara Tullahnya Allah hai 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 insya Allah Alhamdulillah apalagi di akhir zaman seperti ini Masya Allah amalan yang paling kuat dan bisa menyelamatkan itu ya sholawat menurut saya karena secara batinnya nanti ketika membaca sholawat itu akan tumbuh rasa cinta kepada baginda Rasulullah ketika nanti tumbuh rasa cinta secara otomatis diri kita itu akan dituntun untuk mencontoh orang yang kita cintai gitu kayak semuanya kita cinta ke bang haji roma irama semuanya nanti nggak pakaian kita omongan kita lah nanti mencontoh karena cinta itu secara otomatis nanti batin itu akan menuntun yang dicintai makanya saya di sini itu santri entah itu yang preman atau yang tukang parkir atau siapapun silahkan mengamalkan sholawat itu silahkan untuk mengamalkan sholawat karena secara otomatis nanti batinnya terbimbing untuk terus mencintai baginda Rasulullah iya hikm awan sholawatnya boleh diamalkan siapapun silahkan yang penting ketika membacanya itu menggunakan rasa karena sholawat ini kan ungkapan cinta sholawat itu ungkapan cinta kalau bisa ketika mengungkapkan itu penuh dengan perasaan dalam hati iya menggunakan hati lah kata-kata gitu sayed sama itu sama bapak dulu mongkul ini kalau panas atau rewel itu kalau dibaca sholawat itu Alhamdulillah karena dari kecil dulu kata dokter itu saya itu nggak bisa hamil karena punya kista dulu sempat nangis terus Alhamdulillah saya mengamalkan surat atau bahidullah koca akum rasul itu puasa 41 hari terus kalau malam minum degan sama kunyit sama serai itu tiga batin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hanya ingin memikirkan kebahagiaanmu yaitu baginda rasulullah itu dibaca 333 jadi lahko jagung rasulullah ya sampai selesai 2 ayat terakhir surat taubah itu sebanyak 300 33 333 nanti ketika berbuka dan sahurnya itu minum degan dikasih madu karena madu ini adalah obat yang sangat dianjurkan baginda Rasulullah dikasih kunir sama serai terus dipakar, diminum saya 41 hari dan itu Alhamdulillah nah insyaallah oke, sama nanti saya kasih oleh-oleh Ustadz, siapkan kunir madu tasbih tasbih bidara atau shit terus sorban disini saya mengasihi olah-olah buat Habib semoga saja nanti kalau tasbihnya digunakan panjenengan untuk dikir amal ibadahnya bisa mengalir buat saya terkhusus untuk pada pekan ini semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak saya tidak muluk-muluk sebenarnya, hanya pengen ada manfaat dari apa yang saya lakukan nanti kalau saya meninggalkan ada yang saya tinggalkan suatu hal yang baik itu saja nah umur orang gak tahu meraih ini kesini siap ini kena gatal siap siap biasa kalau matrips sampai sumbo ilang iya dokter spesialnya tiga dokter spesialnya sudah tiga 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 orang dokter tidak lain ananya lain-lain katanya keringat katanya jamur jamur insyaallah 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 nanti saya kasih kunir insyaallah insyaallah karena semua penyakit gatal itu karena ketempelan nah mohon maaf sebenarnya gangguan yang diderita beliau beserta dengan keluarga itu namanya penyakit karena ketempelan nah ketempelan sendiri saya jelaskan dulu penyakit non medis itu ada tiga yang pertama dikenakan ayin ayin itu pujian yang tidak menyertakan asmaallah memang ini ayin mata iya ayin itu mata jadi sesuatu hal yang dilihat oleh mata yang ketika memuji tidak menyertakan asmaallah itu menyebabkan penyakit itu yang pertama makanya baginda rasulullah sudah menyampaikan bahwa di akhir zaman nanti penyakit yang banyak menimpa umatku itu karena ayin makanya jangan senang dipuji nah pujian yang tidak menyertakan asmaallah itu bisa membuatkan penyakit pujian harus disertai pujian insyaallah ya subhanallah gantengnya kalau muji anak ya gitu ya Allah anakku keren gitu karena kadang-kadang kita kalau muji anak kalau gak disertai asmaallah nanti bisa melibatkan penyakit iya iya rekelah dan saya kena penyakit Parkinson terlalu lama tapi abah saya juga meter jadi kalau duduk di pursi kakinya yang goyang iya saya ini kena tangan tangan goyang iya ini penyakit turunan iya iya makanya saya bilang tadi beliau mengalami penyakit karena ketempelan ketempelan itu karena empat hal yang pertama karena nasab atau keturunan itu menyebabkan penyakit yang kedua dikarenakan tempat yang ketiga karena tidak taat yang keempat karena maksiat jadi ada empat hal penyebabnya tapi yang pertama ya karena nasab keturunan itu nanti kita putuskan dulu insyaallah 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 yang penting nanti kita doakan karena kita ini semuanya sama hamba misalnya hanya berdoa hasilnya kita pasrahkan sama Allah kalau sembuh ya atas kasih sayang Allah kemurahan Allah kalau belum sembuh ya berdoa lagi itu aja iya karena disini pun ya banyak yang tidak sembuh juga banyak oh tenanan sembuh ya alhamdulillah kalau tidak sembuh ya doa lagi pasti tidak terlalu pasti sembuh enggak yang tidak sembuh ya banyak tapi insyaallah insyaallah saya bisa sembuh insyaallah karakallah amin karena dokter sudah tiga dokter sudah yang terakhir profesor enggak bisa angkat tangan profesor dan lagi ini mimpi kelihatan rumah di sini mimpi waktu 7 hari ibu 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 jarinya tapi bukan saya membangun asli seperti ini bukan saya lihat kalau menesok terus ada semacam bangunan seperti ini saya ingat ada semimpi itu ini ada obatnya bersam sudir saya bilang gitu saya selain niat saya mau berangkat bersama bersama ini isya rah saya minta obat bersama sudir insyaallah bahkan di dalam batin saya ada isarah untuk nanti datang ke rumah beliau insyaallah ya kita hanya mengikuti batin saja gitu di dalam batin saya insyaallah nanti saya akan soan ke dalam empan jenengan insyaallah insyaallah tentunya semuanya ya atas izin Allah karena ya saya pun hanya menuruti apa yang menjadi sir di dalam hati saya insyaallah ini dulu iya kotaknya mana sayang kotaknya bawah sini jadi sebelum kesini sudah bermimpi dulu bermimpi sudah ada disini ya hampir sama itu ya hampir sama insyaallah seluruh badan yang terutama yang terutama di badan ini barakallah nanti yang pertama diputuskan dulu tidak pernah tidak pernah mulai berubah tidak pernah berubah masa umur hidup yang pertama kena itu kan adik saya terus kembur nah terus menep terus adik saya itu lama tinggal di rumah saya kayaknya kok menular tapi dokter kok tidak tahu kalau saya rasakan itu Allah Allah yang tahu ini hanya masalah rasa jadi di dalam rasa saya itu memang beliau ini ketempelan ada yang menempel itu dari bangsa jin Amar menempel sedangkan mohon maaf jin Amar sendiri sukanya di tempat-tempat yang kotor di peceren tempat-tempat pemakaman sesuatu hal yang kotor sehingga ketika sesuatu hal yang menempel yang kotor akhirnya menimbulkan penyakit mohon maaf saya menangani hal semacam ini saya hitung sudah hampir ada tujuh kali salah satunya beliau profesor di Surabaya ada juga yang ketika di Malang itu videonya judulnya itu di kena siluman ular itu ya judulnya seperti itu ya itu beliau juga sakit sudah dibawa ke rumah sakit bahkan ada yang di Surabaya dibawa ke Singapura itu belum sembuh tapi Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh karena penyakit ketempelan itu yang pertama menggunakan tiga pilar untuk menghilangkan gangguannya yang pertama dihilangkan dulu penyebabnya setelah itu dihilangkan penyebabnya dan yang ketika baru nanti dipakar gitu yang paling mudah sebenarnya ketika penyakit seperti ini tidak perlu menggunakan obat-obat kimia Pak Nur kalau saya menggunakan kunir pokoknya semua penyakit yang gangguannya dari tanah itu obatnya yang dari tanah yaitu kunir iya kunir karena kunir ini adalah tanaman antiseptik atau bisa menghilangkan kuman kunir itu iya bahkan ketika saya sedang membaca sholawat itu kan ini kan sebuah sir ya tapi saya ceritakan karena sama Habib ini jadi ketika kita membacakan sholawat itu kan biasanya diiringi dengan zikir ismuzad Allah Allah itu dipusatkan di dalam dada sebelah kiri nanti akan berasa seluruh tubuh kan berzikir Allah sendiri lalu ketika itu akan keluar dari tubuh kita seperti kita itu merasakan tembok rumput dada orang kan dikir Allah sendiri nah ketika itu kunir ini seperti berbicara dengan saya beliau menyampaikan bahwa saya ini adalah tanaman obat saya itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit tetapi beliau itu minta mahar jadi kunir ini adalah tanaman semula jadi beliau itu meminta mahar dari alam malakut yaitu surat al-ikhlas jadi ketika mau menggunakan kunir untuk mengobati seseorang cukup dimesrakan saja nur muhammad yang ada di dalam kunir dengan nur muhammad yang ada di dalam diri seseorang dimesrakan atau bahasa jawanya itu dikawinkan agar dia itu bisa menjadi obat lah maharnya untuk memesrakan nur muhammad kunir dibacakan dulu 17 kali solawat tahan nafas itu faizallah untuk berbagai macam penyakit apapun insyaallah kalau Allah bergenda itu sembuh saya pernah diundang di rumah sakit terbesar di Mamekasan ada videonya di youtube saya judulnya itu pembersihan rumah sakit di Mamekasan beliau itu yang punya rumah sakit jadi bisa dibilang profesornya lah begitu saya itu kalau diundang di rumah sakit kalau ada orang sakit gak pernah mau bu kenapa? karena saya menghargai profesi dokter saya gak mau datang ke rumah sakit terus nanti ngebat-ngebat itu saya gak mau kalau mau dibawa ke sini atau di rumahnya baru saya mau tapi waktu itu saya mau karena yang mengundang yang punya rumah sakit jadi yang mengundang itu dokternya dokternya yang mengundang akhirnya saya ke sana yang punya rumah sakit ini beliau sudah dibawa ke Amerika sudah dibawa ke Singapura 3 bulan sampai di indiskopi dimasukkan kamera ke dalam usus dicari penyakitnya gak ada penyakitnya Ustaz sampai bingung orang Amerika bingung Ustaz terus akhirnya saya ke sana beliau itu gak bisa tidur kalau malam gelisah padahal rumah sakit besar usahanya besar ternyata sakitnya karena ketempelan itu tadi maka yang pertama kita menggunakan tiga pilar tadi pesikisnya non-medisnya baru medisnya setelah kita rukiah kita terapi akhirnya kita minumkan kunir alhamdulillah satu minggu sembuh ibu makan sudah biasa alhamdulillah ya sekarang baiklah terjalin silaturahmi baik dengan saya jadi kunir ini banyak sekali manfaatnya Ustaz bahkan kita orang Jawa kalau pertama kali lahiran pasti yang dicari kunir di mana? adal pancaman orang mana? flores ini beliau lurahnya pondok sini beliau di pondok peduk sudah 9 tahun ya sayang ya ini sekarang beliau di sini alhamdulillah bantu dari atas di flores juga sama ya musarnya itu dikasih kunir karena kunir ini kalau kepercayaan kita itu bukan hanya sebagai antiseptik tapi juga mampu memanggil jiwa terutama kalau orang habis melahirkan atau bayi pertama di apa namanya dipotong itunya pusarnya itu dengan kunir insyaallah ini nanti saya kasih ke beliau untuk di diwiritkan ya kalau saya ini minimal 7 hari ibu karena pituh itu kalau orang Jawa pitulungan jadi nanti ketika kita malam sholat taubat dulu terus rekat yang terakhir setelah itu sholat hajat 4 rokaat rokaat yang pertama membaca sholat alikah 10 rokaat kedua 20 rekat ketiga 30 rekat keempat 40 setelah itu baca al-fatihah terus setelah itu baca sholawat terus baca sholat alikah itu nanti kalau ada yang membutuhkan tinggal langsung kita bisa minumkan 7 hari kalau bisa selama 7 hari itu berpuasa gitu nanti setelah selesai 7 hari bikin selametan gitu itu kalau untuk itu umum tapi kalau untuk sendiri cukup diparut aja nanti ibu biar jadi dukun ya biar jadi dukun ibu di rumah buka terapi buka pengobatan di rumah buka pengobatan di rumah ini maaf maaf iya putrinya dikenal iya iya kalau kalau panas kalau panas itu kejang kalau AIN itu ibu AIN karena AIN nanti panjenengan ketika sholat subuh air buduhnya ditampung terus dimandikan ke anaknya insyaallah sembuh kenapa sholat subuh ini juga ada dunungnya ada penjelasannya jadi sholat duhur itu kahanan sholat asar itu kemulian sholat maghrib itu kehidupan sholat isa itu keselamatan sholat subuh itu kesucian makanya orang paling berat itu kan sholat subuhnya ya ustaz ya karena sholat subuh ini kalau di dalam ilmu tasawwub itu adalah kesucian ini tentang dua hal makanya dua rekaat zat dan sifat ini tentang sahadat kita keimanan kita makanya kita itu pengen tahu keimanan kita itu gak usah bingung-bingung apakah iman kita kuat atau enggak gak perlu bingung-bingung tinggal kita lihat sholat subuh kita aja kalau sholat subuh kita bolong-bolong berarti iman kita ya bolong-bolong gitu aja gitu aja gitu aja kaya yang bukain bagaimana kaya yang bukain membuk-buk jika gemarai dibangunin enggak tahu ketahuan dimarahin sama komandannya aduh biasanya kan saya tuh bangunin ya jam 1 siap kemarin tuh gak ngerti ya tapi enak tapi gak bodoh kalau salat subuh salat tajuk sampai salat subuh iya saya juga dulu pernah diundang di Kalimantan ibu diundang di Kalimantan Ustadi Banjar dulu saya datang kesana itu dari sini jam 5 sore saya ke Bandara Juanda sampai di Bandara Samsudinur itu jam 6 jadi cuma 1 jam perjalanan dari Surabaya ke Kalimantan ke Banjar itu cuma 1 jam sampai disana saya suruh merugiah orang yang lumpuh sudah 3 tahun ketika lumpuh sampai 3 tahun disana saya rugiah itu kan biasanya kalau kita merugiah itu kan merasakan sesuatu wah ini ada isarah gitu loh bu oh ini gangguannya seperti ini ini dari ini sebabnya ini kan gitu kadang kita baca sholawat itu tiba-tiba nangis ingat orang tua oh berarti ini karena gedusan sama orang tuanya gitu atau ketika kita baca sholawat tiba-tiba kita itu melihat seperti ada ikatan oh berarti itu buhul nah saya baca sholawat dari mulai jam 7 malam sampai jam 8 sampai jam 9 jam 9 itu saya nggak merasakan apa-apa jadi baca sholawat itu hanya kerasa mulut aja tapi nggak merasa sampai ke hati kayak hambar itu loh jadi kalau orang makan itu cuma makan-makan tetapi nggak merasa enak itu akhirnya karena saya bingung kenapa? karena saya sudah beli tiket pulang pergi harusnya jam 9 itu saya sudah take out ke bandara kembali sampai jam 9 saya belum merasakan apa-apa ya terus sampai lanjut jam 9 jam 10 11 12 sampai jam 1 jam 2 malam saya baca sholawat itu akhirnya waktu itu saya berhenti untuk sholat malam terus saya istighfar istighfar tiba-tiba itu di belakang saya itu kayak ada yang nabuk gitu beg gitu saya nengok ke belakang loh kayak perasaan saya ini mungkin sesuatu hal yang nggak bener mungkin hanya halusinasi saya itu seperti abah saya guru saya beliau bilang ke saya sudah sekarang berhenti sampai ulangi lagi sholawatnya terus lihat ke depan gitu nah ketika saya baca istighfar sholawat jalan ke depan rumahnya itu saya lihat di situ itu di bawah tanah itu ada air Ustadz ada air ternyata sihir yang mengenai belia itu dari airnya orang yang meninggal jadi bekas mandinya mayat orang yang meninggal itu digunakan untuk menyihir menyantat memilih rumah itu jadi sangat sulit karena sudah merasuk ke dalam tanah akhirnya saya kayak ditapuk lagi bak gitu terus dikasih tahu sama abah saya itu untuk ngambil air wudhu ketika itu pas menjelang sholat subuh air wudhu sholat subuh itu saya wudhu saya tampung terus alhamdulillah saya basuhkan ke yang lumpuh itu bisa jalan jadi air lawan air dan sesuatu hal yang suci dan bisa mensucikan itu air wudhu sholat subuh air wudhu sholat subuh air wudhu air wudhu pembacaan pembacaan lagi pembacaan apa lebih bagus membaca al-fatihah sholawat alika falak anas itu sholawatnya tetap tidak boleh ketinggalan karena doa apapun kalau tidak diawali dan di akhirisat tidak sampai ayat terus tidak boleh boleh sholawat 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 ambilkan kunir sepotong ustad sama panggilkan ustad eko nah saya itu jujur sebenarnya sangat suka sekali dan sangat takdim sekali dengan habaib karena di dalam pesantren itu yang paling diutamakan adalah adabnya terutama kepada para habaib dan alhamdulillah ini beliau ada di sini saya mau ngasih hadiah walaupun tidak seberapa tapi ini adalah bentuk rasa cinta saya mohon diterima jangan dilihat barangnya yang hanya sekedarnya tapi ketulusan hati saya nanti ini saya terangkan tentang cara memakainya dan nanti panjeningan kita rukiah dulu terus nanti kita terapi dulu dan setelah itu nanti ada yang harus diamalkan di rumah supaya bisa memberikan manfaat yang secara kafah itu nanti yang pertama panjeningan nanti di rumah bisa menyuruh anaknya untuk menyiramkan garam merah ini ini garam rukiah untuk pembersihan rumah jadi kita di rumah iya panjeningan nanti wudhu dulu setelah wudhu ambil air majid setelah mengambil air majid airnya dicampur dengan garam merah ini ini nanti cukup baca al-fatihah sholawat air kursi sambil disiramkan di rumah terus nanti setelah disiramkan lalu garam hijau ini sama air wudhu air majid tadi dicampurkan dengan garam hijau ini tutup hijau ini nanti digunakan untuk mandi untuk mandi untuk di rumah ini untuk disiramkan di rumah ini untuk mandi ini daun bidara atau kalau di dalam aguan disebut dengan daun sheet ada daun yang memang mempunyai energi sangat positif sekali salah satunya daun kelor dan daun bidara ini manfaatnya luar biasa ini memang sudah menjadi ganda Allah dua daun ini sangat luar biasa bahkan untuk kapsul pengobatan pun juga kita menggunakan daun kelor dan daun bidara ini dimilum ya enggak ini dibuat mandi ini disiramkan di rumah yang ini ini dicampurkan di sini dua-duanya nanti dicampurkan nah setelah pakai garam ini nanti panjerengan di rumah cari kelapa muda dicampurkan ini diambil satu sendok masukkan ke kelapa muda ini juga dimasukkan satu sendok ke kelapa muda sama ini juga kunir terus setelah itu dibakar setelah dibakar nanti diminum baca dulu sholat al-fatihah falak anas ke kelapa muda terus kelapa mudanya dibakar ya nanti di sini kita siapkan nanti panjerengan tinggal minum insyaallah nanti setelah diminum terus malam berdikir boleh sambil tiduran boleh sambil duduk intinya yang relax pakai tasbih saya ini insyaallah tasbihnya dari kayu pidara nanti saya kasihkan ke beliau dan yang ketiga nanti saya kasih korban ke panjerengan nanti digunakan ketika panjerengan sholat atau dikir siap barakallah barakallah terus yang keempat saya kasih jincin jincin banyak sekali jincin jincin ini sebenarnya kita hanya mengambil dari sunahnya baginda rasulullah karena baginda rasulullah itu sunahnya memakai jincin dan jincinnya kita ambil dari batu badar emas jadi insyaallah untuk terapi supaya aliran darahnya lancar menikmati amir amin siapkan dekan sayang sama mas Eko suruh sini siap iya iya mohon doanya untuk pada epokan ini habib Bismillah Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin 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 terima kasih 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 di Rukyah dulu ya Habib sabar tidak usah buru-buru pulang di Rukyah diterapi dulu ya 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 Assalamualaikum Mas Eko Habib di Rukyah dulu diterapi dulu terus setelah itu potong rambut diazani minumkan kunir segini ya barikallah siap selamat menikmati selamat menikmati